Nusa pencuri kini semakin nekat dan tidak lagi takut keramaian. Kawanan pencuri uang di Nusa Tegara Barat tertangkap kamera CCTV saat membongkar jog sepeda motor korbannya di sebuah kawasan pertokoan. Detik-detik pencurian uang sebesar 20 juta rupiah lebih di kawasan pertokoan Cakra Negara Mataram terekam kamera CCTV pertokoan. Korban memarkir kendaraannya dan langsung masuk toko untuk membeli kebutuhan berbuka puasa. Tidak lama berselang, sekitar 4 orang tak dikenal datang menggunakan 3 buah sepeda motor mendekati sepeda motor korban. 3 orang tak dikenal masih menggunakan helm berada di atas motor masing-masing sambil mengawasi situasi dan menghalangi pandangan setiap orang yang lewat. Seorang ekstekutor menggunakan topi kemudian menuju sepeda motor korban dan dalam hitungan detik berhasil membuka jog dan membawa kabur uang senilai 20 juta lebih. Polisi tengah mencari komplotan pencuri ini dengan menelusuri plat nomor kendaraan yang terekam dalam CCTV. Di Mataram sendiri, modus pencurian menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun menjelang lebaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Dusa Tenggara Barat.